Polosai Karanganyar Purbalingga amankan satu tersangka kasus pencurian dengan pemberatan. Berikut barang bukti berupa burung, handphone, dan perhiasan. Kasus terus dikembangkan karena diduga ada tersangka lain yang ikut terlibat. Tersangka pencurian dengan pemberatan merinisial MSB, 35 tahun, warga desa Karangasem, harus berurusan dengan polisi karena kedapatan mencuri burung, handphone, dan perhiasan milik tetangga satu desa. Kepada polisi, tersangka mengaku pencinta burung namun karena tidak punya uang, tersangka nekat mengambil burung milik tetangganya. Kini barang bukti disita petugas untuk proses hukum. Di mana pelaku keluar dari rumah 1 lebih 15, berjalan-jalan dia mencari rumah-rumah yang kosong atau rumah-rumah yang sepi atau pintu terbuka dan dia sengaja masuk ke rumah itu untuk mengambil barang. Di antaranya yang dia incer adalah seekor burung. Karena yang bersama awalnya ada cinta burung, pengen beli, nggak mampu. Akhirnya mengambil burung yang ada di rumah itu. Di mana setelah mengambil barang-barang masuk, mengambil burung, melihat korbannya tertidur, melihat ada HP. Dia ambil HP-nya, dua buah HP tadi, dan selalu keluar dari rumah, disimpen nerud di bawah pohon-pohon rumah. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Dari Purbalinga, Tarnowo, Satelit TV, Mewartakan.